Nama Astuti Dama, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Egi, kian tenar di media sosial, setelah kekasihnya, Oan Bualemo didapuk menjadi juara pertama di ajang gangdut D-Akademi 6 Indosiar, beberapa bulan yang lalu. Masyarakat begitu penasaran dengan Egi, karena pengorbanan dan perjuangannya selama ini, mendampingi Oan Bualemo berkompetisi di D-A6 Indosiar. Tak ayal, banyak masyarakat begitu antusias untuk mencari fakta dan biodata lengkap seputaran kehidupan Egi, pacar Oan Bualemo. Nah, di sini kami telah merangkum profil dari Astuti Dama, atau Egi. Diketahui, Egi memiliki nama lengkap Astuti Dama. Egi tinggal di Tilamuta, Gorontalo, Sulawesi Utara. Ia pernah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tilamuta, Gorontalo. Selain dari itu, Egi juga dipercaya menjadi wakil ketua di Organisasi Ibnu, Bisi, Ibnu Kabupaten Bualemo. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Oan Bualemo berhasil mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di tingkat nasional, usai menjadi juara pertama di ajang gangdut Akademi D-A6 Kompetisi Dangdut yang digagas serta disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Pria bernama lengkap Harianto Tuna itu memastikan jadi yang terbaik usai tampil all out dan sangat meyakinkan pada babak grand final. Keperhasilan Oan itu juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo, yang terus memberikan dukungan lewat SMS. Hal itu dibuktikan dengan hasil akumulasi polling SMS untuk Oan yang cukup tinggi. Perolehan dukungan untuk Oan mencapai 53,27 persen, lebih tinggi dari lawannya di grand final, yakni Novia Asal Serang, Provinsi Banten, yang hanya mendapat 46,74 persen. Keberhasilan Oan disambut suka cita oleh para pendukung yang berada di studio maupun yang menyaksikan lewat layar kaca. Sementara dari atas panggung, Oan yang didampingi kedua orang tuanya langsung melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Di balik perayaan tersebut, ada satu momen yang membuat penggemar Oan semakin terharu. Momen itu adalah saat Oan berjalan menghampiri Sang Kekasih, Astuti Dama, yang turut hadir di studio menyaksikan kesuksesannya. Oan yang terlihat seperti tak sanggup menahan emosinya, langsung memeluk hangat Sang Pacar yang telah bertahun-tahun menemaninya. Bangga atas pencapaian Oan, Astuti tak kuasa menahan tetesan air mata, ia bahkan sampai mencium tangan Oan. Momen ini mendapat perhatian dari para penggemar. Di media sosial, tak sedikit yang mengunggah potongan video saat Oan memeluk Astuti. Mereka juga tak lupa meninggalkan pesan untuk Oan lewat komentar. Insya Allah Oan pehati tetap sama DP cewek, molia dari pak DP orang, kayaknya dia penyayang. Semoga Oan selalu bersyukur dan bisa lihat pengorbanan pasangannya. Intinya cintai wanitamu yang mau hidup bersamamu dalam keadaan susah dan senang. Sekali lagi selamat Oan Bualemo, tulis akun Facebook Wahyuni Mas Loma. Di balik kesuksesan Oan ada sang kekasih yang hebat sehingga membawa seorang putra nelayan menjadi seorang superstar. Jangan lupakan kekasih setiamu Oan. Bila engkau dikerumuni oleh bidadari-bidadari yang bisa mengalahkan kecantikan pacarmu, ingatlah ada dia yang setia menunggumu di Bualemo dan selalu berdoa serta berjuang buatmu demi mengangkat derajatmu agar menjadi orang terkenal. Jangan terpesona oleh kecantikan gadis lain, karena sesungguhnya yang cantik itu bukan dilihat dari wajah, tapi dari hatinya seperti kekasihmu tercinta Astuti Dhamma. Gadis berhijab dan manis yang rela berjuang di bawah triknya mentari. Jujur, saya salut dengan perjalanan kisah cinta kalian yang saling mendukung dan mensupport. Semoga kisah cinta kalian berdua akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang suci. Amin, tulis Risnawati Bumulo, es dia berjodoh, hati dia pun saja diartis jangan lupa itu cewek sendiri tetap rendah hati, pesan Astin Ibrahim.